Selamat pagi, salam lestari untuk seluruh pendaki di Nusantara Oke, ini kita timba sepala OTW menuju Kraton Gunungkawi Dengan acara ekspedisi spiritual Ini kita sudah bersama Pak Arsok Gimana Pak Arsok untuk perjalanan ditanami Jadi bisa diberikan infonya begitu untuk teman-teman Oke, salam lestari untuk seluruh pendaki di Nusantara Salam Mas Mala Pagi ini kita persiapan untuk pendaki yang spiritual Mendak Toyo Anyar di Sendang Kawijayan Guncak Gunungkawi Ini kita mungkin berdelapan atau mungkin bersembilan Kita berangkat titik start di Pura Kiri Kawijayan Nanti di Kraton Nanti di Kraton Kita track Estimasi sekitar 8-9 jam Kita camp baru besok pagi Kita pindah Toyo terus kita turun Oke, itu tadi teman-teman ya Untuk informasi mengenai ekspedisi spiritual Tim Mas Pala Terus perjalanan kita Persiapan Persiapan Keseruannya juga ikuti Dan stay tune di channel kita Oke, teman-teman kita ada di Sudah ada di Kraton Gunungkawi ya Ini dalam rangka kita Matur Bioneng dulu sebelum menuju ke Gunungkawi atau Gunung Budak ya Ini bersama beberapa rekan Dan juga Ternyata kita ada banyak simpatisan juga yang ikut Untuk mengiring Mendak Tirto Untuk acara Biodana Nah ini Salah satunya rekan kita Komen Mohon doa buat teman-teman semuanya Agar kita perjalanan lancar Sampai naik ke Dan kembali pulangnya nanti Semoga Perjalanan kita Sukses Salam Nostari Oke, saya juga akan Rahayu-rahayu Kita juga menggait Apa-apa-apa Bunggu Pak Berdua Kasih komen Pak Ya, saya cuma Tempeng gembira Kuat Enggak kuat Ya, harus kuat Oh, harus kuat Pak Semangat Semangat Kalau naik gunung kuat Pak Kan enggak ada yang berat ya Yang berat itu beban hidup Oke Gimana mas Ya, semangat Semangat ya Semangat ya Ya, itu tadi teman-teman ya Nanti Ikuti terus Perjalanan kita Di Oke, teman-teman Ini track pertama Kita menuju Sendangkawi Jayan ya Sumber Untuk Enggak birto Di sana Ini Saya posisi Sabu bersih Bersama tim Maspala Untuk Rekan-rekan yang lain Sudah ada di Depan Oke Kita lanjut dulu Stay tune ya Oke teman-teman Terkondisi Pukul 10.23 Kita masih Setengah jam perjalanan ya Ini saya ambil dulu ke teman Nah, itu dia istirahat Oke Kita akan Lanjut dulu Pelan-pelan Sambil Menunggu Teman yang di belakang Terkondisi Jalannya licin Nah, menurut info Dua hari hujan ya Oke Itu dulu teman-teman Nanti kita akan lanjut Oke teman-teman Ini kita Dengan teman-teman Dengan teman Seluruh Bandung Di Area gubuk ini ya Belum O1 Ini Kita duduk Sebentar Sambil Menunggu teman tadi Yang di belakang ya Tadi Disini nanti Kita akan lanjut Perjalanan Nah, ini Rekan kita sudah datang Tadi yang istirahat Nah, ini Gimana Kondisi Aman ya Oke aman Kondisi terkendali Rekan kita sudah merapat Kita Lanjut Menuju Track selanjutnya ya Stay tuned Tanjakannya mantap guys Gimana guys Sangat Sangat Apa ini Lebat ya Bentan Belantara Benar-benar Kita lewat Keraton Benengkawi ya Ini Kita Memasuki Semak-semak Ini Lihat ya Bisa lihat Sekitar kita Ini sampai Kita Sedikit Membungku Gitu ya Memang jarang Dilewati Pendaki Kalau Kesini Tekan-tekan harus Tertada ya Mata Berangkat jalannya Tidak ketutup Rumput Semak-semak Dan lain sebagainya Oke Kita akan lanjut dulu Kasih salam Setelah itu Daging Sampai Masih Setu dia Mantap guys Aspala Pokoknya Gini loh Gini Keren Salam Rimbalastari Aspala Jaya Jaya Jangan lupa guys Semua kegiatanmu Minum kopi dulu ya Salam Salam Satu jiwa Oke teman-teman Hai uh tersebut keras ya tadi tanpa antara ini belum ada seperempatnya tadi kita berangkat pukul 10.15 sekarang 11.44 ini belum ada apa-apanya ya kita kurang lebih 7-8 jam nanti akan sampai di lokasi Oke teman-teman kita kondisi masih istirahat bentar di pos satu kuburan bawah nah ini aku akan menggait satu-satunya cewek di grup kita kita akan kenalan Halo ibu Halo nah ini satu-satunya eh cewek ya dan ini adalah salah satu satu contoh ya untuk teman-teman di rumah yang masih muda-muda penungkawi penuh semangat ya semangat semangat ya oke terima kasih ibu sama-sama ya oke teman-teman itu ya kita dengan teman-teman yang lain kita beristirahat di sini oke oke stay tune di channel kita ya marang Oke teman-teman ini benar-benar belantara ya jalannya kecil jadi sekali lagi nanti Kalau teman-teman ingin lihat sini harus fokus ya karena jalanannya sangat kecil kemudian banyak sekali tertutup perdu-perdu ya beda lagi kalau rekan-rekan berangkat dari Panderman itu sudah terkondisi ya terawat jadi jalannya lebar gitu untuk meminimalisir celaka yang ada di gunung jadi sekali lagi kalau rekan-rekan pengen lewat keraton tetap sekali lagi tetap waspadanya lihat ke bawah ini kita tim sabar sabar bersih mengumisikan belakang kita bertiga mantap ya tim pengawalan ya tim sabar sabar bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat sore teman-teman waktu menunjukkan pukul 3 kita sekitar setengah jam lagi akan sampai di puncak pitra sementara kita dengan teman-teman mengondisikan nafas ya medernya sangat berat lumayan medernya lumayan ek skrim ek skrim apa ek skrim lumayan ek skrim adem dingin ya gue sikapi dari gimana pak luar biasa tak mampu berkata-kata ya ini salah satu teman kita lemes guys soalnya kurang kasih sayang ha 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 teman-teman kita akan stay sejenak di sini untuk istirahat ini sebenarnya tadi agak molor teman-teman harusnya kita nyampe sini kurang lebih cepat ternyata ada kendala di jalan tadi rekan kita ada yang kedapean jadi kita nemenin sebentar tapi untung sekarang dia sudah merapat ke sini dan 10 menit lagi dia akan merapat bareng kita ya oke itu teman-teman kita akan lanjut dulu untuk makan ngopi nah ini teman-teman tadi teman kita yang sempat gandol sekarang gimana mas Yoko siap ya semangat ya nama nggak jalan perut kebesaran Magicom oh kebesaran Magicom mohon dimaklumi bagi para pendaki ini contohnya nggak baik ini Magicomnya dibawa ini contohnya nggak baik tapi namanya hobi tetap semangat yes tetap semangat ya Nah itu teman-teman salah satu contoh tadi kita lambat ya tapi yang penting perjalanannya kita menikmati mantap ya menikmati ya ini salut untuk Mas Yoko yang walaupun dengan nafas terenganga kecapean tapi semangatnya ini luar biasa ini pantu ditiru ini oke teman-teman lanjut nanti kita akan ngapain Mas Yoko kita akan ngapain yang jelas menuju sedang kamulian sebelum kesana kita ngapain kita kopi makan yes oke itu istimewanya Yes betul sekali lanjut ok 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi seluruh penyakit Nusantara. Ketemu lagi ya. Kemarin malam kita memang tidak sempat mengabadikan ya. Misalnya medan sangat berat. Kemudian setelah sampai di Pitrang sekitar 8 jam. Kemudian kita melanjutkan ke Savano Budak di belakang sini. Mungkin teman-teman bisa melihat. Kemarin kita melintas kurang lebih 13 jam. Hanya kita berangkat jam setengah sebelas siang sampai sini jam 11 malam. 13 jam lebih berarti ya. Lebih sehat jam. Hari ini kita akan aktivitas. Seperti biasa, aktivitas pagi. Kita akan makan, ngopi. Kemudian yang paling penting adalah kita akan mendaklirta. Karena misi kita dalam mengawal para tokoh-tokoh. Kita akan menunggu lahir malam kita di Glowudas. Oke, tetap ikuti yang indes kita. Dan pakai banyak maklumnya. Stay tuned. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi teman-teman. Ini waktu menunjukkan pukul 10. Kita sudah bongkar tenda ini ya. Ini teman-teman di belakang saya. Aktivitas membuka tenda. Dan perlu teman-teman ketahui kita ada perubahan plan ya. Perubahan plan kita adalah Awalnya kita balik ke jalur awal. Dan ternyata kita akan coba melintasi jalur Sirah Gencong ya. Nah, di jalur Sirah Gencong itu kita akan turun di Militar. Kemudian kita balik ke Malang. Kita ingin coba ke sana ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita menuju Sirah Gencong. Stay tuned. Kita sudah mulai lanjut perjalanan ini ya. Kita akan melewati savana dulu. Itu di belakang ini. Kita akan menuju Sirah Gencong ya. Jalur Sirah Gencong. Oke. Kita akan lanjut perjalanan dulu ya. Selamat siang, Pendaki Nusantara. Ini jam 11.42. Kita berada di puncaknya ini ya. Puncak Budak. Puncak Budak. Kemudian nanti kita akan lewat jalur Sirah Gencong. Ini sementara teman-teman masih ambil foto. Eksisai kira. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.